Halo Jongkokers, film yang kita bahas kali ini adalah kisah nyata yang sempat viral di tahun 1954. Ini adalah kisah Wak Umar, seorang marbot masjid di daerahnya. Beliau orang yang taat beribadah dan baik, bagaimanakah kisah selengkapnya? Sebelum lanjut kita intro dulu. Cek, 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 kicok. Di awal film kita dilihatkan Wak Umar pulang setelah sholat asar melewati gang sambil mendorong sepeda tuanya. Namun di waktu subuh, Wak Umar akan berkeliling dengan sepeda tuanya dari gang ke gang dari rumah ke rumah. Wak Umar akan memukul pagar rumah dengan tongkat, membangunkan orang-orang untuk sholat subuh. Kata Wak Umar, gue bangun, udah subuh nih. Orang-orang pun bangun dari tidurnya, begitulah keseharian Wak Umar. Keesokan hari Wak Umar dikabarkan meninggal. Bikarenakan sesak nafas kemungkinan sakit jantung. Beberapa orang kantornya, membawa Wak Umar pulang dalam keadaan sak nafas. Wah, jantung itu di. Orang-orang pun ramai berdatangan ke rumah duka. Orang-orang banyak yang tidak menyangka akan kepergian Wak Umar yang begitu cepat. Setelah selesai membacakan surat Yasin, Keluarga pun bersiap untuk memandikan jenazah. Tiba-tiba Wak Umar terbangun. Sontak orang-orang pun kocar kacir karena ketakutan. Istri Wak Umar dan orang-orang merasa heran dengan kejadian yang dialami Wak Umar. Tiba-tiba Wak Umar bertanya ada apa dengan dirinya. Tidak apa-apa. Cuma lu ketiduran lama. Sontak orang lu mati. Wak Umar pun melomo dan terbawa ke alam bawah sadar. Wak Umar berteriak memanggil ibunya. 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 Setelah itu dokter memeriksa kesehatan Wak Umar. Wak Umar dinyatakan sehat namun jantungnya sedikit lemah. Dia lelah sekarang tertidur. Tapi dok, apa tidurnya tidak... Dokter menjelaskan bahwa Wak Umar baru saja mengalami mati suring. Tapi semua itu tidak ada hubungannya dengan medis. Tidak ada hubungannya dengan medis. Merasa tugasnya sudah selesai. Dokter pun pamit pulang. Tak lama kemudian istri Wak Umar berkata, Saya dan anak-anak akan tidur di rumah emak. Saya tidak mau tidur dengan orang yang sudah mati. Setelah itu pun Wak Umar menjalani hari-hari seperti biasa. Saat makan siang pun Wak Umar harus membeli di warung. Dikarenakan intri dan anak-anak Wak Umar belum juga pulang. Namun istri Wak Umar tetap tidak ingin kembali ke rumah dan tidur dengan Wak Umar. Dikarenakan Wak Umar sudah bau mayat. Si Udin pun berencana untuk menulis berita tentang kematian Wak Umar yang pernah mati suri ke media cetak. Wak Encing tidak setuju rencana si Udin untuk menuliskan kabar tentang kematian Wak Umar yang mati suri. Peristiwa aneh yang terjadi pada diri si Umar, ini bukan buat disebar luaskan. Dikarenakan takut akan menimbulkan fitnah dan perbuatan syirik. Ini bisa menimbulkan fitnah, tahu. Sudah mati hidup lagi. Ini kan sesuatu yang aneh. Wak Encing meyakinkan si Udin bahwa Wak Umar orang yang baik. Tidak mungkin Wak Umar menganut ilmu hitam. Tidak mungkin yang namanya beguru. Apalagi punya ilmu hitam. Udin pun membahas tentang istri Wak Umar yang minta cerai. Karena Wak Umar sekarang sudah bau bangkei. Tak hanya istri Wak Umar, warga pun sudah mulai risih dengan aroma Wak Umar yang busuk. Masjid jadi sepi dikarenakan aroma tak sedap Wak Umar. Sekarang rumah Wak Umar disegel oleh warga. Warga minta agar Wak Umar diusir dari kampung. Karena warga sudah tidak tahan dengan aroma tak sedap dari tubuh Wak Umar. Keesokan hari warga beramai-ramai ke tempat Wak Umar. Sontak Wak Umar lari karena ketakutan. Tak lama kemudian Wak Umar dan Pak Haji datang untuk menenangkan warga. Sekarang kondisi Wak Umar sudah dikelilingi lalat. Aromata sedap yang semakin menyengat membuat Wak Encing dan Pak Haji menutup hidung. Wak Encing marah dengan sikap warga yang main hakin sendiri. Wak Encing menjelaskan bahwa masjid ini didirikan di atas tanah Haji Mutadun yang masih ada hubungan dengan Wak Umar Iti sendiri. Warga pun beralasan bahwa warga sudah enggan untuk sholat di masjid. Masjid jadi sepi karena bau busuk dari Wak Umar. Orang-orang pada enggak berani sholat di sini karena sudah tercemar bawa bangke dari badannya si Umar. Ini tidak akan. Warga belum dipaksa bubar. Yang tidak mau seorang segini tidak dipaksa. Ayo bubar. Ayo bubar sekarang. Pak Haji, Wak Encing dan warga pun membuka lagi segel yang pernah dibikin orang-orang. Agar Wak Umar bisa kembali ke rumahnya lagi. Setelah rumah dibuka, bau busuk masih melekat di rumah Wak Umar. Wak Encing dan warga berencana untuk membersihkan rumah Wak Umar yang sudah lama tidak terurus. Keesokan pagi Wak Umar pergi untuk mengambil gaji bulanannya. Teman-teman Wak Umar tak membiarkan Wak Umar masuk ke dalam kantor dikarenakan bau busuk dari tubuh Wak Umar. Sialnya lagi teman kerja Wak Umar memberitahukan bahwa Wak Umar dipecat dari pekerjaannya. Terlihat raut wajah sedih dari Wak Umar. Wak Umar pulang dengan kesedihan yang mendalam. Tak ada yang mengerti dengan keadaan Wak Umar yang sekarang. Wak Umar mencium bau tangannya sendiri. Lalu menangis dengan apa yang menimpa kejadian yang dialaminya. Saat melewati jalan raya yang sepi. Tiba-tiba Wak Umar terserempet mobil yang melaju kencang. Wak Umar pun meninggal untuk yang kedua kalinya. Part 1 selesai. Terima kasih. Lanjut ke part 2.